Memberi Semangat Setelah Adisti membuka pikiran banyak orang tentang Arvan, mereka semua akhirnya saling membantu untuk membuat Arvan lebih baik. Sampai saat ini memang dia belum mau diajak ke psikolog karena merasa tidak ada masalah dengan dirinya. Keluarga pun tidak memaksa. Akhirnya mereka mencoba memahami kondisi yang ada di dalam diri Arvan. Dan memberi dia semangat untuk maju adalah pekerjaan yang sekarang sedang mereka lakukan. Kalau kerjaanku begini aja gak akan menyenangkan papa dan mama, Rush? Ucap Arvan sambil memotong bakso mentah. Ya sekarang dia bekerja di rumah Arash. Udah gak usah dipikirin sih, Ven. Fokus aja sama yang lo kerjain. Ucap Arash sambil mempatking pesanan Basreng. Kak! Naurah menggeleng pelan. Dia takut ucapan Arash justru akan membuat Arvan kembali daun. Padahal susah sekali membuat Arvan untuk mau bekerja di tempat mereka. Ya ya, udah kamu aja yang ngomong Rah, ntar aku salah lagi. Jawab Arash. Dia melanjutkan pekerjaannya. Kak Arvan seneng gak bekerja seperti ini? Tanya Naurah. Seneng sih? Santai. Gak banyak mikir. Jawab Arvan. Kalau seneng berarti papa dan mama juga seneng, Kak. Kan orang tua akan senang kalau melihat anaknya senang. Ya kan? Dari kecil aku selalu takut salah. Aku selalu ingin menyenangkan semua orang. Gumam Arvan. Ucapan itu masih bisa didengar oleh Arash dan Naurah yang juga beraktifitas di dekatnya. Tapi sekarang... Celetuk Arash. Kak Arash has! Naurah menegur Arash. Padahal dia sedang menunggu Arvan mengeluarkan isi hatinya. Tapi malah diselah oleh Arash. Ya, ya oke. Jawab Arash. Sekarang gak taulah. Apa yang aku lakukan semua salah. Daripada salah terus mendingan dimajakan. Kayak begini kalau bukan kamu paksa juga aku gak akan lakuin ini. Ucap Arvan. Arash rasanya pengen cita kepala Arvan. Tapi dia tahan. Dia ingat ucapan Adisti. Biarkan Arvan berproses untuk bisa berdamai dengan diri sendiri dan akhirnya bisa meninggalkan sifat kekanakannya. Menjadi pribadi yang dewasa dan lebih bertanggung jawab. Gak apa-apa ke awalnya terpaksa tapi lama-lama bisa enjoyin kan? Bekerja itu yang penting hati seneng dulu. Kalau hati seneng, kita juga akan menyukai pekerjaan itu. Ucap Naura. Ya juga sih. Tapi ya gak akan bikin mama dan papa bangga. Aku memang gak berguna. Allah tidak akan menciptakan sesuatu sia-sia kak. Kakak mungkin belum tahu kelebihan apa yang kakak punya. Eh tapi kan kakak ini selalu dapat ranking disekolahkan dulu. Nah itu salah satu kelebihan kakak. Naura berusaha untuk membesarkan hati Arvan agar lebih percaya diri. Dapat ranking karena aku takut dipukul papa kayak Arash. Itu juga aku harus belajar semalaman biar nilainya bagus. Rah, sampai Asema pun begitu. Aku gak punya waktu bermain dengan teman-teman seperti Arash. Karena aku takut nilaiku jelek dan dimarahi papa. Arash tertegun mendengar penuturan Arvan. Dia memang membenarkan ucapan Arvan karena memang seperti itulah Arvan dulu. Tidak ada waktu untuk bergaul. Dia pun menarik kesimpulan mungkin itu yang membuat Arvan mudah terpengaruh saat mulai terbuka dengan dunia luar. Salah satunya adalah terpengaruh dengan Ios untuk menjebaknya. Mulai sekarang gak usah takut dipukul lagi kak. Kan sekarang kakak udah dewasa. Udah gak ngejar ranking kan? Hei hei hei. Hibur Naura. Iya juga sih. Tetap aja yang aku lakuin selalu salah. Apalagi pas habis ketipu orang. Papa marah banget. Disitu aku ngerasa yaudahlah aku emang gak guna. Tetap semangat kak. Semua orang pasti punya ujian hidup masing-masing. Tinggal kita menyekapinya gimana? Aku yakin kakak bisa kok. Gak usah takut gagal karena kata orang kegagalan adalah awal dari keberhasilan. Kalau hari ini belum sukses, mungkin besok. Kalau besok belum sukses lagi, ya mungkin lusa. Dan seterusnya. Kita harus punya harapan. Dan harapan itu kita sandarkan hanya pada Allah kak. Bersangka baik sama Allah. Kamu baik rah. Arash beruntung punya kamu. Kalau aja aku lebih dulu melamar kamu, mungkin aku gak akan merasa daun seperti sekarang. Ucapan Arfan lama-lama menyulut emosi Arash. Eh, apa lu bilang, Van? Ucap Arash. Iya, naura baik. Gak kayak Rani yang malah ninggalin aku. Padahal aku butuh dukungan. Mau nyalakan, Van? Kok butuh dukungan? Celetuk Arash. Selesai bekerja di rumah Arash, Arfan pulang lagi ke rumah orang tuanya. Dan betapa kagetnya dia saat melihat Rani ada bersama orang tuanya. Padahal dia mengira kalau Rani sudah melupakannya. Mau apa kamu kesini? Tanya Arfan saat melihat Rani. Rani hanya diam. Tidak berani bicara. Duduk, Van. Papa mau bicara sama kamu. Tita Indra. Mau cuci kaki dulu, Pak? Arfan langsung nyelonong masuk untuk mencuci kakinya. Dia malah enggan untuk bertemu dengan Rani lagi. Duduk. Papa dan Mama mau bicara. Ucap Indra. Iya, Pak. Arfan pun menurut. Dia duduk di sebelah Rani sambil melirik wanita yang masih sah menjadi istrinya itu. Van, Rani hamil. Ucap Novia. Apa? Arfan terkejut mendengar penuturan Novia. Ya hamil. Udah dua bulan ya, Wan. Tanya Novia. Tanya Novia. Ya, Ma. Jawab Rani lirih. Kamu hamil anak siapa? Selama ini kamu dipesantren, kan? Tanya Arfan dengan entengnya. Astagfirullah. Sesuai dugaan Rani. Arfan pasti akan bicara seperti itu. Ya, kamulah, Van. Emang Rani ngelakuin sama siapa lagi? Ngaco kamu. Ucap Novia. Ya kan dia gak di rumah, Ma. Emang tahu apa yang dia lakukan di luar sana? Arfan malah menuduh Rani yang bukan-bukan. Ya udah tes gini. Nanti dites aja. Kalau kamu ragu itu anak siapa? Kalau saja dulu kamu mau mendengar mamalan. Kamu tinggal dulu di rumah ini. Pasti Arfan gak akan mikir begini. Maaf, Ma. Aku tekanan batin di sini. Kamu tekanan batin. Aku lebih tertekan. Usahanya lancar. Istri pergi. Kamu gak mikir gimana perasaanku? Aku udah ngemis-ngemis ke pesantren minta kamu kembali. Tapi kamu tetap kukuh dengan egomu. Kamu gak mau kembali ke sini? Gak mau ikut sama aku. Arfan mengeluarkan semua uneg-unegnya. Sekarang bukan saatnya saling menyalahkan Fen. Tapi introspeksi. Mama yakin Rani hanya melakukannya denganmu. Tidak dengan orang lain. Dia juga berani tes DNA kalau memang itu anak kamu kok. Fen, tenangkan pikiranmu. Ajak dirimu bicara. Kamu sekarang akan jadi ayah. Apa kamu mau anak kamu kehilangan kasih sayang orang tua? Janin dalam kandungan pun bisa merasakan kasih sayang orang tua lo. Arfan menatap Rani yang sedang menangis. Dia akhirnya mulai bisa berpikir kalau Rani tidak akan mungkin melakukan hal seina itu. Arfan menghela nafas panjang. Sesuai yang disarankan Adisti setiap kali dia merasa buntu dan tidak bisa berpikir jernih. Ya sudah, kamu sekarang tinggal di sini saja. Tidak usah kemana-mana lagi. Ucap Arfan. Akhirnya luluh juga. Mendengar ucapan Arfan yang sungguh-sungguh. Rani akhirnya luluh. Dia pikir akan lebih berat kalau hamil sendirian. Tidak ada pasangan yang menemani. Rani akhirnya mau untuk rujuk lagi dengan Arfan. Alhamdulillah syukurlah kalau begitu. Mama senang mendengar kalian mau rujuk. Hah, lega rasanya. Ucap Novia setelah mendengar pernyataan Rani untuk mau rujuk lagi dengan Arfan. Van, Rani udah mau rujuk. Tolong jadilah suami yang lebih bertanggung jawab lagi. Jangan berbuat seenak kamu sendiri. Ingat sebentar lagi kamu mau punya anak. Ucap Indra mengingatkan. Ya apa, udah kan? Aku mau istirahat dulu sambil nunggu maghrib. Arfan langsung berdiri. Lalu menarik tangan Rani agar mau ikut bersamanya. Ya sudah istirahat sana. Rani juga capek habis kerja kan? Iya ma, aku permisi dulu ma, pa. Ucap Rani. Dia tidak tahu apa keputusan ini benar apa salah. Setiap melihat Arfan, rasanya kesal dan jengkel. Laki-laki ini sangat menguras emosinya. Beda dengan Yos yang selalu baik padanya. Pikir Rani. Setelah di kamar berdua, bukannya bicara dari hati ke hati dengan Rani, Arfan malah memilih rebahan di kasur. Agak mandi dulu? Tanya Rani. Entar aja. Mau sekol FB dulu. Kali aja ada film bagus buat ditonton. Jawab Arfan. Berpisah lebih dari sebulan membuat Rani agak canggung berdekatan dengan Arfan. Sebenarnya dianggan untuk kembali bersama Arfan. Tapi dia yang memilih jalan ini. Karena dia takut tidak bisa membesarkan anaknya sendiri. Wan, kamu masih bertemu sama Yos? Tanya Arfan tiba-tiba. Masih? Karena kami satu kerjaan. Tapi kami hanya berteman saja agak lebih dari itu. Bang Yos juga mau keluar katanya. Dia mengundurkan diri. Jawab Rani. Dia melirik suaminya. Alhamdulillah kalau gitu aku tenang. Biar aja dia keluar. Oya mulai hari ini kamu makan yang banyak dan bergizi ya. Jangan lupa makan buah juga. Ucap Arfan sambil tersenyum. Biasanya melihat Arfan tersenyum. Hati Rani senang. Tapi entah kenapa sekarang biasa saja. Bahkan dekat dengan Arfan saja tidak ada perasaan yang berdebar seperti-seperti dulu. Malah sekarang yang dia ingat justru Yos. Setiap mengingat Yos membuat Rani sedih. Dia sedih karena Yos akan pergi. Dan tidak bekerja lagi dengannya. Kok kamu diam saja Wan? Kamu masih boleh kerja kok. Asal gak ada Yos. Yos itu sumber masalah di hidup kita. Dia yang bikin kita terlibat dalam penjebakan Aras dan Naura. Makanya hidup kita sekarang berlangsak. Sial terus bawaannya. Makanya aku kesel pas tahu dia deketin kamu. Karena aku tahu dia suka sama kamu. Jangan jelekin Bang Yos terus, ah ucap Rani. Maaf, ah bukan maksudku. Sambung Rani saat menyadari ucapannya yang tidak pantas. Kayaknya kamu sekarang mulai ada rasa sama Yos ya Wan. Kok belain Yos terus? Suka ya? Arfan tiba-tiba mendorong Rani lalu menindihnya. Dia meluapkan semua emosinya dengan cara yang berbeda. Cara yang sama yang pada akhirnya membuat Rani hamil. Arfan akhirnya berhenti setelah mendengar azan maghrib. Dia menatap Rani dengan tajam. Rani takut melihat Arfan yang sekarang. Arfan seperti monster yang tidak terkendali. Awas saja kalau kamu berani memikirkan laki-laki lain. Aku hukum kamu. Arfan turun dari ranjang, mengambil celana dan membersihkan dirinya. Rani hanya bisa menangis. Arfan melakukannya dengan kasar. Mampukah dia bertahan dengan keadaan seperti ini? Sedangkan dia pun mengakui jika hatinya selalu membandingkan Yos dan Arfan. Yos lebih segalanya dari Arfan. Astagfirullah. Kenapa semua ini terjadi sama aku? Bang Yos tolongin aku. Batin Rani. Malah Rani berharap bisa keguguran setelah Arfan melakukan lagi tadi. Dia ingat pesan bidan kemarin. Kalau bisa hindari berhubungan suami istri dulu. Karena belum tahu kandungannya kuat apa lemah. Kalau lemah bisa berakibat sampai keguguran. Wan, cepetan mandi. Habis ini salah terus makan. Kamu gak boleh telat makan. Ucap Arfan sambil mengeringkan rambutnya. Iya, entah kenapa Arfan tiba-tiba berubah manis padanya. Rasanya dia ingin menangis. Tidak bisa berbuat apa-apa hanya pasrah karena anak. Di tempat yang berbeda. Yos membereskan pakaian dan barang-barangnya. Karena dia sudah ngundurkan diri dari tempatnya bekerja. Sekarang dia akan fokus bekerja di kantor papanya dan sekaligus merawat pram. Alhamdulillah selesai. Sekarang aku mau ke rumah Arash. Udah lama aku pengen ke rumah barunya. Aku harus buru-buru ke sana sebelum maghrib. Nyari ojek dulu aja. Yos mencari ojek di pangkalan. Dia akan menuju ke rumah Arash untuk berpamitan. Setelah sepuluh menit, akhirnya Yos sampai juga di rumah Arash. Rumahnya besar. Yos jadi ikut senang karena Arash akhirnya punya rumah sendiri. Assalamualaikum. Teriak Yos dari luar pagar. Dia berdiri menunggu tapi tidak ada yang membukakan pintu. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ternyata ada tombol bel di samping kanan. Dia pun segera menekannya. Beberapa saat kemudian pintu rumah terbuka. Arash yang keluar. Arash berlari untuk membukakan pintu pagar. Yos, udah lama? Tanya Arash. Dia heran melihat penampilan Yos yang seperti orang mau pergi karena membawa tas ransel. Nggak baru aja kok. Ayo masuk. Nyasar gak? Tadi sempat nyasar. Sampai pohon kersen itu lu. Habisnya titiknya di situ sih. Yaudah yang penting lu udah sampai rumah gue. Arash merangkul Yos lalu mengajaknya masuk. Rumah lu besar banget, Rash. Hei bat lo ya. Udah sukses sekarang. Ucap Yos setelah duduk di ruang tamu. Alhamdulillah. Papa gua yang bikin Yos. Bukan gua. Gua mana mungkin bisa bikin rumah sebesar ini sekarang? Awalnya sungkan sama papa. Tidak mau ngerepotin. Tapi karena kontrakan udah gamuat. Jadi akhirnya kita pindah kesini. Arash selalu masuk. Dia membuat sendiri minuman untuk Yos karena Naura sedang menyusui Alfa. Minum Yos. Ucap Arash sambil meletakkan minuman di atas meja. Makasih, Rash. Tau aja gue suka yang dingin-dingin. Ya taulah. Ayo minum. Oh ya lo mau kemana, Yos? Kok bawa tas ransel kayak yang lo bawa waktu kabur dari rumah? Gue udah keluar dari tempat kerja. Gue mau urus bokap gue, Rash. Kondisinya semakin drop. Perusahaan papa juga morat marit gak ada yang urus. Malah banyak dicurangi karyawannya. Gue mau turun tangan urus semuanya. Kalau bisa diselamatin ya lanjut. Kalau gak yaudah. Kita hidup dari awal lagi. Lo tau kan harta papa gue didapat dengan cara bagaimana? Mungkin ini cara Allah membersihkan hartanya. Ucap Yos. Sabar ya Yos. Sekarang kita sama-sama tau sejauh apapun kita pergi. Suatu saat pasti akan kembali pada keluarga kita. Terutama orang tua. Gue yakin lo bisa benahi semuanya. Yang penting jangan ikutin cara bokap lo. Enggak lah, Rash. Harus memutus rantai setan. Hei hei. Kiaya Saera dan Sushana. Tak pernah terpikirkan Bagios untuk kembali ke rumah papanya dan turun tangan mengurusi perusahaan. Padahal tadinya waktu dia kabur, dia sudah mantap untuk tidak peduli lagi pada papanya apalagi ikut campur tangan mengurusi perusahaan. Kadang ada rasa takut kembali dikhianati oleh pram lagi. Aku serahkan semua pada Allah. Kalau papa hanya memanfaatkan aku lagi, biar Allah yang mengurusnya. Aku mau membantu karena aku tidak mau punya hutang budi lagi pada papa. Meski tidur di kamar sendiri, rasanya Yos merasa asing. Dia susah tidur. Padahal secara tampilan kamarnya ini lebih nyaman dan mewah dibanding kamar kosannya. Tapi entah kenapa dia lebih nyaman tidur di kamar kos. Paginya dia langsung keluar dan mengunjungi papanya di kamarnya. Setelah berbincang-bincang sebentar, Yos tiba-tiba diam. Dia tiba-tiba memikirkan Rani. Apa Rani akan baik-baik saja di kantor dalam kondisi sedang hamil seperti sekarang? Yos tiba-tiba menyesal sudah mengundurkan diri di saat Rani justru membutuhkan bantuannya. Tapi kemudian dia berpikir kalau memang lebih baik, dia memang menjauh demi keutuhan rumah tangga Rani dan Arvan. Lebih cepat lebih baik. Yos, kenapa ngelamun? Apa kamu masih marah sama papa? Tanya pram. Eh gapa, aku gak marah. Cuma mikirin sesuatu aja. Yos tersenyum tipis. Mikirin apa? Tanya pram lagi. Assalamualaikum. Permisi pak. Saatnya sarapan dan minum obat. Ujar seorang perawat yang bekerja di rumah pram. Waalaikumsalam. Jawab Yos. Bawa sini, sus. Ucap pram. Baik pak pram. Saya cek tekanan darahnya dulu ya. Ucap perawat itu setelah meletakkan bawaannya di atas meja. Ya, sus. Pram menurut. Dia menyodorkan tangan kirinya untuk dicek tekanan darahnya pagi ini. Yos pun menjauh. Sambil menunggu pram diperiksa, Yos membuka gorden kamar. Dia melihat ke arah taman kecil yang ada di halaman rumah pram. Tampak seorang anak kecil yang beberapa waktu lalu sempat bertemu dengannya. Kai. Ya, Yos ingat anak kecil itu bernama Kai. Entah siapa nama lengkapnya dia lupa. Berapa sustensinya? Tanya pram. Seratus tiga puluh per delapan puluh pak pram. Normal. Tapi harus tetap dijaga ya pak. Jangan banyak pikiran. Ini perkembangan yang bagus lho. Kemarin-kemarin tinggi terus. Sekarang anak saya udah pulang sus. Saya udah gamikir lagi. Saya sudah tenang sekarang. Jawab pram sambil melihat Yos. Yang disebut pun menoleh padanya. Yos dengerin kata papamu ya. Jangan pergi lagi biar pak pram tidak kepikiran lagi. Oh ya kalau untuk makanan insyaallah aman karena saya sudah memberikan sesuai petunjuk dari dokter. Sekarang sarapan dulu lalu minum obat ya, pak. Perawat itu meletakkan alat pengukur tekanan darah dan mengambil makanan untuk diserahkan pada pram. Ya sus. Saya gak akan pergi kok. Eh, eh. Yos melihat sesuatu yang tidak beres. Lalu tiba-tiba dia berlari keluar dari kamar pram. Ada apa dengan Yos? Kenapa dia lari-lari? Tanya pram. Dia mengambil baki berisi makanan yang disiapkan perawat. Menyadari ada yang tidak beres. Perawat itu langsung berjalan ke arah jendela tempat di mana Yos tadi berdiri. Karena tadi dia melihat Yos melihat keluar terus. Astagfirullah, Kai! Pak pram saya keluar dulu. Anak saya, pak. Perawat itu langsung berlari keluar kamar juga. Pram jadi penasaran ada apa dengan anak perawat itu. Tapi dia hanya bisa diam dan menunggu kabar selanjutnya. Berharap anak itu baik-baik saja. Yos langsung menggendong Kai saat melihat Kai menangis karena terjatuh di taman. Lututnya berdarah. Yos langsung membawanya masuk ke dalam rumah. Dan saat itulah dia berpapasan dengan perawat pram yang tidak lain adalah ibunya Kai. Makasih, Yos. Ucap perawat itu. Dia berusaha mengambil Kai dari gendongan Yos. Tapi Yos menolak. Ambil kotak P3K dulu, Sus. Dari Kai aku yang gendong. Jawab Yos. Ya. Perawat itu langsung mengambil kotak P3K miliknya sendiri. Mama, Hex. Hex, Mama. Kai Sarah terus menangis dan berusaha turun dari gendongan Yos. Tapi Yos dengan sabar membujuknya agar tidak turun dulu sebelum mamanya datang. Jangan ya. Nanti kita beli permen. Bujuk Yos. Tapi bujukan itu tidak terlalu berpengaruh. Kai tetap menangis. Ayo sayang, Mama obatin dulu lukanya ya. Ujar perawat itu saat kembali menemui Yos dan anaknya di ruang tamu. Takit, Ma. Takit. Ya sayang. Sini, Mama gendong. Mama bersihin dulu lukanya ya. Lalu diobatin oke. Ucap perawat itu setelah mengambil alih Kai dari gendongan Yos. Oh, Mama. Tatit. Teriak Kai sambil menangis. Jangan kenceng-kenceng, Sus. Kasihan Kai. Kau tegur Yos. Nggak, Yos. Ini pelan-pelan. Nggak apa-apa ya, sayang. Ini Mama obatin dulu. Sakit sebentar insya Allah nanti sembuh. Dan ajaib setelah selesai diolesi obat untuk luka, Kai langsung diam dan bucah kecil itu langsung turun dari gendongan mamanya. Miaw. Mayow. Eh, kau udah ganangis lagi? Keren bener itu anak. Ucap Yos saat melihat Kai Sarah justru berjalan lagi mencari kucing. Dia emang begitu anaknya. Kuat. Memang harus kuat. Wajah perawat berubah sendu. Dia lalu menunduk dan membersih obat-obat yang dia pakai untuk mengobati Kai. Hebat anak itu. Oh ya, nama kamu siapa? Bibi belum pernah bilang siapa nama kamu. Ucap Yos. Farhana. Panggil saja saya Hana. Permisi Yos. Saya harus mengecek Pak Pram. Sudah selesai makan dan minum obat apa belum? Iya, Sus Hana. Silakan. Saya main sama Kai ya. Namanya Kai Sarah Yos. Panggil saja Kai. Jangan salah sebut. Perawat itu lalu pergi dari hadapan Yos. Kai. Kai Sarah. Yos kembali mengeja nama anak itu. Lalu keluar mencari Kai Sarah. Itung-itung dia membantu Sus Hana menjaga anaknya karena Hana juga sudah merawat papanya dengan baik. Kai. Kai Sarah. Panggil Yos. Mayo. Mayo. Kai Sarah rupanya sedang duduk menjaga kucing. Entah sejak kapan ada kucing di rumah Yos. Yos tidak tahu karena sudah lama meninggalkan rumah. Hei suka kucing? Tanya Yos. Miaw. Mam. Tuh. Anak itu semakin mengemaskan saat bicara. Yos jadi ikut terhibur karenanya. Dia pun ikut bermain sembari menunggu Hana selesai. Mumpung dia juga belum berangkat ke kantor papanya juga. Bentar om masuk dulu ambil makanan ya. Kita kasih makan kucing bareng-bareng. Anak itu lalu menatap Yos selalu tersenyum. Mata bulatnya menciut saat dia tersenyum. Beberapa saat kemudian Yos keluar lagi membawa ikan dan dia berikan pada Kai Sarah. Wih makannya banyak ya Kai. Ucap Yos. Kehadiran Kai Sarah sedikit menghibur dirinya. Saat asyik bermain dengan kucing, tiba-tiba Sushana keluar dengan wajah sedih dan mata berkaca-kaca. Kai. Ayo kita beresin pakaian. Kita pergi ya. Ucap Sushana sambil menarik Kai. Miau ma, miau. Lo kenapa pergi, Sus? Kan masih ngerawat papa kan? Maaf Yos. Kata pak pram mulai hari ini saya diberhentikan. Karena sudah ada kamu yang jaga pak pram Yos. Astagfirullah papa. Yos langsung masuk setelah Hana mengatakan seperti itu. Ternyata benar dugaannya. Papanya belum berubah. Merebut kembali. Melihat Sushana menangis karena diberhentikan oleh pram, membuat Yos geram. Dia ingat kalau Sushana mungkin sangat membutuhkan pekerjaan ini. Apalagi dia sudah tidak punya suami. Dia masih punya balita yang pasti banyak kebutuhannya. Tidak kebayang kalau Sushana tidak lagi bekerja. Pa, kenapa papa pecat Sushana? Tanya Yos saat masuk ke kamar pram. Sabar Yos. Papa bisa jelasin. Ucap pram. Jelasin apa, pa? Papa pecat Sushana karena sudah ada aku yang rawat papa. Papa ini tidak berubah. Masih saja perhitungan. Dia itu butuh kerjaan, pa. Suaminya baru saja meninggal. Papa gak tahu tentang itu, Yos. Papa pecat dia karena takut gak bisa bayar aja, Yos. Kamu tahu kondisi keuangan kita sekarang. Gara-gara sakit ini, usaha papa jadi berantakan. Papa juga harus keluar banyak yang untuk berobat. Papa ngajuin asuransi kesehatan yang gratis itu gak disetujui sama RT dan Lurasini. Pilih kasih mereka. Pram duduk pelan-pelan. Dia menatap Yos yang sedang marah padanya. Hah? Yos tersenyum miring. Dia benar-benar tidak tahu cara berfikir papanya. Pa, asuransi yang gratis milik pemerintah yang tiap bulannya itu gak bayar hanya untuk orang yang tidak mampu. Jelas pak RT dan pak luragas tujuh. Karena itu sama artinya papa ngurangi jatah orang yang benar-benar butuh. Rumah papa besar, punya perusahaan. Masa ia mau ngajuin surat keterangan gak mampu? Papa ini keterlaluan. Sambung Yos. Papa gak tahu gimana keadaan perusahaan sekarang Yos. Papa udah gak kuat kesana. Kalau ternyata hilang semuanya gimana? Gak tahu juga rumah ini masih milik kita apa tidak? Pram tiba-tiba terlihat sedih. Dia menatap Yos dengan mata berkaca-kaca. Untuk kali pertamanya Yos melihat papanya terlihat sangat sedih. Bahkan terlihat pucat. Yos jadi merasa bersalah sudah marah-marah pada papanya. Terlepas dari apa yang sudah Pram lakukan. Begini saja, pa. Aku kan nanti ke kantor. Aku akan urus semuanya. Aku beresin semuanya. Semoga saja pikiran jelek papa gak benar? Benar, Yos. Dodi sudah memalsukan tanda tangan papa. Papa dengar dari sekretaris yang sekarang sudah dipecat. Hilang semuanya, Yos. Hilang. Pram akhirnya menangis juga. Laki-laki setengah baya itu tak kuasa menahan kesedihannya. Karena apa yang dia usahakan selama ini hilang? Aku sekarang kesana. Tapi tolong jangan pecat susahan apa? Kasihan dia. Kalau papa gak mampu bayar, biar aku yang nyari uang buat bayar. Sudah papa istirahat saja. Diar semuanya aku yang urus. Makasih, Yos. Gak salah dia bilang makasih. Tumben, batin Yos. Yos lalu keluar. Dia harus segera ke kantor untuk menyelesaikan semua permasalahan di kantor papanya. Saat dia menuju ke kamarnya, tak sengaja dia lewat depan kamar Hana. Karena pintunya terbuka, Yos jadi bisa melihat apa yang Hana lakukan. Hana sedang mengemasi barang-barangnya. Sedangkan Kaisara tampak berusaha membantu mamanya. Kalian jangan pergi. Kalian tetap di sini saja. Kalau papa gak bisa bayar, nanti biar aku yang bayar. Aku akan usahakan. Ucap Yos dari luar. Saya tidak digaji juga gak apa-apa, Yos. Saya hanya bingung sekarang mau tinggal di mana. Saya hanya butuh tempat tinggal untuk Kaisara. Kami sudah tidak punya tempat tinggal di sini. Sebelumnya saya tinggal dengan mertua. Tapi setelah suami saya meninggal, mereka keberatan kami tinggal di sana. Ya Allah! Yos merasa prihatin dengan kejadian yang menimpa Hana. Entah kenapa mertuanya sampai hati berbuat seperti itu. Yos tidak mau bertanya. Karena itu pasti menjadi privasi untuk Hana. Kami pergi saja, Yos. Gak apa-apa. Kami paham. Insya Allah masih ada rezeki untuk kami di luar sana. Terima kasih karena selama ini sudah memberi pekerjaan untuk saya. Ucap Hana sopan. Dia terlihat mengusap sudut matanya. Yos yakin Hana sedang menangis. Maaf, Sus, Hana sekarang aku sedang buru-buru ke kantor papa. Pokoknya aku gak mau tahu. Kamu sekarang di sini sama Kaisara. Sudah. Di sini saja. Nanti kita bicara lagi baiknya gimana. Jangan kemana-mana oke. Yos setengah berlari menuju ke kamarnya. Dia harus segera ganti baju untuk ke kantor. Sampai di kantor. Yos terkejut saat melihat semua banyak yang berubah. Benar kata papanya. Semua sudah diganti. Dan benar saja beberapa karyawan yang tadi dia temui bukan orang lama. Orang kepercayaan papanya. Melainkan orang baru. Yos pun mencari keberadaan Teddy yang diduga adalah otak dibalik semua ini. Teddy adalah tangan kanan pram. Dia kenal karena dulu sering ke kantor membantu papanya. Yos akhirnya menemukan ruangan tempat Teddy sekarang berada. Padahal dia diikuti oleh tiga orang satpam. Tapi dia tidak peduli. Usir dia dari sini. Cepat. Bentak seorang pria yang sekarang duduk di balik meja kerja pram. Baru aja masuk. Kamu sudah usir aku. Harusnya kamu yang pergi. Dasar maling. Bentak Yos. Cepat-cepat bawa dia pergi. Teddy sampai berdiri dan menunjuk-nunjuk muka Yos. Tapi Yos bergeming. Kenapa kamu palsukan tanda tangan papa? Aku bisa nuntut kamu. Gak akan bisa, Yos. Semua itu karena kesalahan papamu. Salah sendiri dia terlalu kikir dan zolim pada karyawannya. Kamu tahu THR berapa tahu tidak turun? Sudah lama. Semua karena kekikiran papamu. Biar aja cepat mati. Kuburannya pasti sempit sakit pelitnya. Tapi bukan dengan cara merampas milik papa. Gimanapun caramu itu salah. Apapun alasannya. Kamu tetap salah. Karena perusahaan ini masih milik papa. Hei siapa bilang? Semua sudah jadi milikku. Dan mulai tahun ini semua karyawan senang. Karena THR keluar. Papamu kalah Yos. Hahaha. Kamu tahu ini perbuatan zolim. Papamu jauh lebih zolim, Yos. Kamu itu anak bau kencur. Gak tahu apa-apa. Padahal kamu sendiri juga dizolimin papamu, kan? Kemarin sempat mau dikasih kamu, kan? Tapi gak jadi. Karena kamu itu cuma anak tiri. Udahlah, Yos. Mending kamu gausah belah papamu. Kamu tahu sendiri perusahaan ini banyak zolimin orang. Banyak merebut milik orang. Ah, gini aja kamu mau kerja di sini juga boleh. Tapi jadi obe. Hahaha. Tenang aja. Aku ga akan kasih kamu THR. Sama seperti yang papamu lakukan. Ucap Teddy. Dia terus mengoceh. Yos masa bodoh dengan semua ucapan Teddy. Dia tetap pada pendiriannya. Penjahat memang selalu punya alasan untuk mengaburkan kejahatannya. Tapi itu tidak membuat Yos terharu. Hei, ngapain kamu? Jangan sentuh berangkas itu. Teriak Teddy. Dia panik. Karena dia lupa mengganti sandinya. Gue gak peduli tua bangka. Yos memencet tombol dan memasukkan sandinya. Ternyata Teddy tidak sepintar yang dia pikirkan. Hei, jangan ambil. Awas aja kalau kamu berani ambil dokumen itu. Teriak Teddy. Lo perlu sekolah lagi kayaknya, Ted? Udah terima aja. Nanti aku bagi recehannya. Oke. Satpam. Satpam itu berusaha menahan Yos. Tapi Yos waspada. Dia menyelipkan dokumen penting itu di pinggang celananya. Lalu siap membalas pukulan para Satpam. Byug. Byug. Jedar. Yos sempat menghantam pintu. Tapi dia tidak boleh kalah. Dia harus bisa menyelamatkan perusahaan papanya. Jatuh di tangan Teddy sama saja tidak memutus rantai setan. Dia harus bisa memutusnya dan membenahi semua yang ada sekarang. Termasuk mengembalikan hak Indra Gunapra saja. Selesaikan urusan dunia.